ya siap-siap aja get ready and silahkan meeting 13 ya today udah mau berakhir ya time flies next week it's gonna be our last meeting for this semester it's been 4 months together ya jadi semangat dan tetap sehat gitu jangan gak usah yang macem-macem udah mau uas nanti tanggal 12 ada euro jadi di rumah aja liburannya uas dulu tapi uas dulu and you watch the football match and also nanti ada olimpik tokyo juga hopefully everything is fine ya semoga semua sehat jangan ada kendala udah turn on the video udah siap how many sessions today ada berapa sesi hari ini two or three tiga lagi ya aduh udah lemes deh kayak kangkung kemarin masih kuat satu jam aja ya makanya we have to be fast so we have only like 60 minutes more or less supaya nanti bisa langsung responsi oke parkhan nanti nanti biar bisa nonton semangat uas dulu tapi ya supaya di rumah aja liburannya jangan kemana-mana gitu are you guys ready sudah siap yuk silahkan parkhan oke my friends before we start our meeting today let's pray together pray the game good afternoon good day ma'am oke ma'am ya good day afternoon ma'am ya good afternoon or good day kalau udah kalau gitu di unmute gitu lihat-lihat dulu bisa gak unmute gitu kan oke everyone hari ini kita akan ada presentasi setengah jam aja gitu kan nanti dilanjutkan from my explanation this is the review of describing charts graph or table jadi ini yang terakhir kali ya describing charts graph or table we discuss it together karena minggu depan yaitu the last meeting will be about reviewing essay ya mereview tentang essay writing nah ini kelompoknya ketua kelas nih parkhan dan vina disingkat viva silahkan share screen yang lainnya perhatikan boleh sambil minum ngemil boleh tapi perhatikan dong lihat sini share screennya yang didengerin tuh lecture-nya gitu loh ya sebentar kok ya so describing charts graph or table ini kemungkinan besar akan keluar ya di dalam uas nanti jadi kan uas itu kan only 120 minutes or maximum 2 hours kita harus ada strateginya we have to have the strategy in how to describe it karena kan gak mungkin kita nulisnya tuh sepanjang article gitu kan jadi we have to make it concise but complete silahkan parkhan sudah siap dan vina oke silahkan diambil alih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone we are from 11 group and we will explain describing figure next okay this is our member it's me jalsina halim you can call me jalsina i'm from jokarta isyafa and my name 22011479 and this is my friend farhan ariyata or farhan he's from bantu di yogyakarta and his name 222011601 next and this is the graph of covid-19 cases in india and indonesia in general the graph shows the comparison between covid-19 cases in india and indonesia next okay this is the outline of our describing figure the first the first paragraph about the second wave covid-19 in india occurred because of the author confidence in vaccination and indifference in implementing such protocols and the first point of this paragraph is declaration and game for covid-19 in india from india head minister and the second one cricket match in gujarat india and third point election in first state the second paragraph about the graph of both countries have a similar pattern but india has deeper graph the first point of this paragraph india and indonesia had passed the first week of their covid-19 crisis graph and the second point the covid-19 graph changed after passing the first week that's all from me please give me six pack news thank you vina mafarkhani dua-duanya dari jawa tengah ya pasti ngomongnya pakai bahasa jawa ya satu dari mana tadi itu bantul ya satu ya bantul satu dari mojokerto ada dari kudus disini ada yang dari kudus siapa ya ada gak ya dari kudus is there any gak ada oh gak ada holy man disini ya gak ada orang kudus kayaknya kudus katanya lagi holy man kan orang kudus katanya kudus lagi meningkat lagi ya kasusnya ya covid-19 bahkan you have to queue to get in the emergency room gak ada holy man disini ya deket-deket sih ada ya kudus ya di sekitaran tapi katanya lagi melonjak ya kasusnya ya so this is not over yet bahkan Malaysia aja lockdown ya dan terjadi panic buying kan ngeri ya kalau kayak gitu jangan sampai amit amit ya di Indonesia kalau udah lockdown itu panic buying tuh pasti kan karena gak boleh kemana-mana ngeri banget dan ini di Indonesia itu this could be us katanya so this is the graph or the figure sebenarnya yang nulis ini orang Indonesia nih yang nulis tuh ya ada di bawah situ kemudian source-nya juga ada our world in data dan BBC gitu cuman salahnya paling disini adalah ininya tanggalnya itu harusnya itu kan April 2021 ya itu salah tuh kenapa kan liat aja tuh gambarnya tuh disitu kan 2021 ya kan di atas-atasnya itu tiba-tiba di bawahnya itu sumbunya kamu kalau udah liat sumbu X sumbu Y gitu ya your life ya itu kan tiba-tiba 2020 nah itu salah tuh ya harusnya 2021 itu aja sih sebenarnya tapi the data remain the same yang pertama kamu liat dulu ini jadi sama seperti nanti kalau kamu you make the video sudah ada kan yang masuk gitu videonya gitu udah liat saya liat bagus-bagus gitu describe it first jadi orally dibilang dulu gitu so what is this about nah ini tuh tentang the COVID-19 second wave in India itu jangan sampai amit sekali lagi ya jangan sampai Indonesia terjadi second wave ya so ada general disitu ditulis the graph shows the comparison between COVID-19 cases in India and in Indonesia nah itu seperti kayak the prompt ya the prompt or the general thing that you can directly see from the figure that is for the introduction later on oke kita lihat the first paragraph from Vina pasti Vina nih biasanya sehari-hari ngomong ke bahasa Jawa ya pasti ya or Indonesian gitu pokoknya ada antara dua itu jadi kamu tuh sebenarnya bisa tiga bahasa ya three languages ya jadi your mother tongue Indonesian and English gitu kalau kamu pergi ke Malaysia you will talk in English all the time ya karena mereka bahasa keduanya bahasa Inggris kalau kita bahasa kedua kita bahasa Indonesia oke outline about outline ini terakhir ya saya bilang ya supaya tidak lagi salah ketika nanti uas nulisnya yang bagus ya nulisnya karena ini kan handwriting tulis yang bagus capture yang jelas ya clear capture and then not too bright not too low light not too far gitu jadi dekat gitu kayak apa seperti responsi kamu lah gitu ya jadi outline itu boleh pakai bahasa Indonesia boleh you can write it in Indonesian you can also put it in listing or clustering boleh atau free writing yang tulisan apa cepat gitu yang penting you get the idea jadi disini ada the first paragraph and the second paragraph kalau diminta dua paragraph saja berarti ya diantara situlah ada overallnya ya oke kita lihat langsung kepada the first paragraph made by Fina and thank you that you made it by yourself the originality that matters saya gak akan tolerate ya any plagiarism or any copy paste no just do it yourself kenapa sih harus takut gitu you don't have to yang penting kan we have the progress ya we do not need the perfection we need the progress gitu oke kita lanjut the next slide Farkhan bisa kalau kita perhatikan line-nya itu ya the listing itu udah termasuk tuh disitu ada ideas-nya ini karena COVID-19 ya jadi layout-nya juga virus-virus gitu ya nah kita lihat the first draft-nya ini jadi pertama mereka harus tunjukin dulu draft-nya and then after that gak usah dijelasin draft-nya gitu cuma mau lihat ada kesalahan-kesalahannya disitu jadi kalau kamu perhatikan disitu kan ini kan tentang past tense ya about past tense ingat remember this is for the last time ya because this is talking about past experience or past occurrence gitu kamu gak boleh nulisnya grow rapidly gitu kan ingat ya bahwa harus semuanya past tense gitu itu aja paling tentang grammarnya ya jadi itu grow harus menjadi apa verb to-nya grew gitu itu juga it makes gitu ya jadi harus yang verb to sebenarnya itu kesalahan minor ya yang paling penting adalah the content jadi the idea kesalahan yang paling terakhir itu baru adalah mechanics and grammar kita lihat the revision style or the revision paragraph the revised version kayak ini yang tadi jelasin sama Vina ya jadi after the declaration koma gitu ya jadi ini ngomongin soal India pertama dulu gini supaya kamu gak bingung dua paragraph itu berarti apa first timeline dulu gitu kemudian baru yang second paragraph itu yang puncaknya gitu bisa juga seperti itu atau yang penting-pentingnya saja di dua paragraph itu jadi you can make only the most important ideas on those two paragraphs or seperti timeline jadi pertama dulu paragraf satu itu yang akan menuju kepada gongnya gitu ya or the showstopper namanya showstopper itu adalah yang paling mengundang gitu ya nah yang paragraf duanya baru yang puncaknya gitu ya boleh juga seperti itu but this one is also good jadi dia bilang disini tentang the health minister dia tuh cukup prematur gitu dia ngomong bahwa katanya health minister declared if covid-19 in India get into the endgame phase katanya belum apa-apa udah bilang bahwa akan segera berakhir kok di India gitu jadi menenangkan memang ya to make everyone calm down and relax gitu ya dia bilang bahwa akan endgame phase tapi after the declaration India held a cricket tournament tau ya pertandingan cricket itu tau ya cricket itu ada di olimpik gak ya gak ada ya cricket gak ada di olimpik ya cricket match ya itu usually held in India yeah held a cricket tournament between England and India on March 16 2021 dimulai dari situ dan juga waktu yang if you still remember when they have the tradition of bath together di gangga itu di sungai gangga ya nah itu kan langsung terjadi second wave gitu jadi emang itu tradisi ya tradisi mandi bareng gitu ya di sungai gangga itu ancol kemarin waktu lebaran tuh kayak gitu tuh ya udah kayak cendol gitu ngeri ya oke nah yang salahnya di situ paling cuma salahnya apa ini udah bagus nih ngata-ngatanya udah bagus ingat bahwa this is for English ya not for science sorry not for math not for calculus bukan tapi for English jadi harus dikata-katain harus lebih banyak kata-katanya daripada nomor-nomernya daripada numbers-nya or the atau angka gitu ya or the statistics-nya gitu karena statistics-nya itu harus di-analyse so it made nah liat ya it made dikasih tanda di situ bagian salahnya grew rapidly nah itu dia kemudian after 2 after 2 itu verb 1 masih inget parts of speech jadi ini adalah terakhirnya kita ngomongin soal the reviewing about parts of speech abis 2 liat di situ although covid-19 case continue to increase ya ada di situ 2 kemudian increase abis 2 verb 1 abis 4 baru verb ing ya jadi thank you for coming tapi kalau kamu bilang spend time to nah abis itu verb 1 ya oke kemudian di situ ada this number was increased by nah itu cuma masalah past 10 aja tapi secara keseluruhan if I see fina's paragraph over here it connects with the report jadi report itu harus concise harus concise and complete gitu jadi hanya yang penting-pentingnya saja yang dimasukkan oke this is for the first paragraph nah jadi supaya singkat ya kamu kan udah capek ya jangan lupa kalau misalnya stretching ya kalau sepegel stretching minum boleh makan ya ada nastar sisa putri salju masih boleh ya ya silahkan second paragraph Farkhan nih pak ketuk nih dengerin yang lainnya ini udah dibikin bagus loh mereka oke silahkan oke ma'am thank you for fina who has been explained the outline and thank you for miss ambar who has been explained the first paragraph and then I will continue to explaining the second paragraph okay this is the first graph we made from the for all the graph of both countries have a similar pattern but India has deeper graph COVID-19 cases graph in India and Indonesia fluctuate like wave based on the graph India and Indonesia had passed the first peak of the ya Farkhan bisa diulangi ya suaranya agak putus-putus bantul ya terusin ya halo halo putus-putus halo halo ya terusin saja tadi soalnya agak ini gak ada suaranya tadi sempat oke ya terusin silahkan India reaches the first top cases in 2020 and Indonesia meets the top cases in 2021 India experienced the first peak with a number of COVID-19 cases around 70 cases per million people however Indonesia experienced the first peak with a number of COVID-19 cases around 50 cases per million people after the first peak COVID-19 cases in India and Indonesia decreased unfortunately COVID-19 cases in India went back to rise sharply while in Indonesia continued to decrease oke similarly to the first paragraph there are some important part here the first important part is highlighted phrase and word in the green color this is a similar pattern steeper graph fluctuate decrease rise sharply and decrease this is show the expression to describe changing and then the purple one nevertheless however and unfortunately this is representing the transition signal who will be connect the sentence in this paragraph and then however there is a little difference between this paragraph and the first paragraph last this is in this paragraph there is an important part in describing figures that is an overall sentence in the first sentence in this paragraph overall the graph of both countries has similar pattern but India has the graph this is the overview that we made and it will be the core message that we want to share to you guys okay I think it's enough for me for the second paragraph thank you Farhan yeah tadi kalau masih ingat bagiannya si Fina itu nggak ada overall masih ingat bahwa ketika if you make a chart or describing a chart harus wajib ada overall kalau untuk exam jadi bagaimana caranya kalau misalnya nggak nulis overall berarti topik sentence biasa jadi tadi yang bagian Fina itu nggak ada overall jadi pertama topik sentence biasa as the main idea of the paragraph kalau yang seperti ini yang bagiannya si Farkan langsung kepada revised version semuanya perhatikan boleh sambil makan boleh bala-balan nggak boleh bala-bala boleh semua di sana kebala-balan semuanya nggak nggak juga kalau yang perempuan selesai uas nanti bisa drakoran lagi yang perempuannya habis ini bisa istirahat sebentar lagi yang bagian Farkan ini baru dia ada overall ingat bahwa overall itu like the core message of the paragraph so it has to be written overall seperti kalau misalnya describing report overall the graph of both countries have similar pattern but India has steeper graph yang bagian yang similar pattern and steeper graph itu yang akan dijelasin jadi controlling ideanya akan dijelasin lebih lanjut dalam supporting detail sudah nah yang bagian bawahnya yang saya suka apa dia masukin transition signals ada nevertheless ada however ada unfortunately tadinya bukan unfortunately nih tadinya but koma itu salah jangan menulis conjunction di depan kalimat kan itu jadi gak boleh conjunction depan kalimat jadi bukan but koma COVID-19 jangan ganti dengan transition signals yang boleh dimasukkan di depan jadi bagus ada transition signals ikat nih nanti kalau buat uas you made it by yourself jadi transition signals masuk gak usah kebanyakan kemudian ada kata-kata yang academic word list seperti apa fluctuate rise sharply decrease tadi Farkan salahnya ngomong to explaining nah abis to verb 1 seperti itu to decrease bagian belakang yang paling bawah jadi abis to verb 1 nah kata-kata yang academic word list itulah yang akan menambah nilai kamu jadi kata fluctuate kemudian decrease increase rise sharply dramatically rose tapi ingat ketika kamu harus past 10 berarti harus past 10 juga jadi rise jadi rose gitu kan fluctuate jadi fluctuated jadi you have to understand and memorize the irregular verbs udah paling itu aja nah isinya kalau kita perhatikan betul menunjukkan bahwa similar but India has steeper pattern nah gitu ya nah itu yang bagian yang itu tuh coba ditujukin bisa gak kursornya Varkanya India reaches the first top cases in 2020 koma and Indonesia nah itu dia nah itu adalah compound sentence jadi abis koma and jadi bukan and koma bukan jangan kebalik tadinya si Varkanya kebalik nih jadi koma dulu baru and kemudian abis itu subject verb jadi top cases in 2020 koma and Indonesia meets nah itu kan Indonesia subject meets verb itu compound sentence koma dulu conjunction baru subjek predikat ya kan masih inget tuh pelajarannya ya itu akan terus menghantui kamu it will haunt you forever ya akan menghantui kamu sampai kapanpun seperti matematika tetap sama gitu aturannya the rules remain the same sudah nah isinya itu saya suka kenapa karena dia menunjukkan dua sisi ya jadi Indonesia India Indonesia India nah kamu bisa bikin seperti ini kalau bagian comparison and contrast ini kan comparison and contrast berarti paragrafnya bisa paragraf satu itu India aja yang persamaannya dengan Indonesia paragraf dua baru perbedaannya India dengan Indonesia gitu boleh juga seperti cara si Farka dan Vina ini ya itu point by point artinya dalam satu paragraf itu ada persama dan perbedaannya secara bersama-sama inget ya itu organizationnya the organization follows the essay organization jadi mengikuti cara organisasinya essay jadi kalau ini kan comparison and contrast kamu lihat di figure-nya kamu lihat di figure-nya ada dua negara berarti bisa untuk comparison and contrast boleh bikinnya block organization satu paragraf hanya persamaannya antara dua negara itu dan perbedaannya di paragraf yang lain atau seperti cara Farkhan dan Vina ini yaitu point by point organization yaitu in one paragraph you have the similarity and the differences together dan tunjukkan persamaan perbedaannya dalam satu paragraf itu artinya pointnya itu point satu apa persamaan perbedaannya point dua apa gitu nah disini tidak ada quote tidak ada quote tidak ada question jangan masukin question yang kayak model essay jangan have you ever known atau do you know jangan itu kan buat essay ini buat report ya kecuali kalau dalam figure-nya ada quote nah itu baru sebenarnya sih dalam figure-nya itu ada quote from our president ya ada tuh quote-nya tapi gak dimasukin gak apa-apa gitu tapi kalau kamu mau masukin quote hanya yang ada dalam figure-nya itu ada tuh di figure-nya itu ada tulisannya gitu ada quote-nya from the president or the quote from the health minister of India boleh tapi tidak boleh ngambil di luar itu oke so no opinion needed that is for describing chart nulisnya yang bagus Isan nulisnya belajar nulis yang bagus si Kiki juga tapi yang lainnya bagus-bagus kok tulisannya semakin lama kamu semakin nulis responsi dengan itu ya dengan apa handwriting semakin bagus kok ya Isan terus si Kiki kan saya udah apalin tuh tulisan-tulisanmu udah mulai apal tuh tulisannya Niko tuh bagus ya tulisannya si Putra tuh ya bagus kalau perempuan sih bagus-bagus lah tulisannya ya oke there you have it oke silahkan ditutup ada pertanyaan any questions Farkhan do you find it difficulty in making the paragraph Farkhan a little bit ma'am apa susahnya the figure or how to describe it in English the figure are a little unfamiliar with me so I have a little difficult to make a description about the graph oh oke figure-nya agak susah nah ini perhatikan ya jangan sampai nanti kamu ketika exam gitu kamu kebingungan baca figure-nya makanya spend 2 minutes 2 menit sebelum kamu nulis ya sebelum kamu nulis draft-nya sebelum kamu bikin outline-nya sebelum before you make the outline spend 2 minutes for you to understand what the figure is karena bisa jadi nanti bentuknya infographic ya kan infographic seperti waktu UTS tuh infographic atau figure yang saya kasih ini yang seperti ini jadi bukan cuma chart, table, atau graph saja yang seperti biasa kamu hadapi tiap hari gitu bisa jadi bentuknya picture ya picture or figure pokoknya describing visual itu bisa apa aja tapi hanya berdasarkan dari yang terkait ada di gambar tersebut oke silahkan ditutup oke thank you Miss Amba for the feedback oke guys this is a quote for George Lucas he is an American film director producer screenwriter and entrepreneur he said always remember your focus determines your reality oke thank you for me and Fina thank you for your attention that's all for me wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Viva nih itu disingkat Viva Vino Forkhan kasih applause ya give applause for this too ya minggu depan terakhir itu kelompoknya siapa yuk terakhir ya siap-siap ya tentang reviewing essay jadi kita gak akan banyak-banyak kok ya karena udah pack ya the owner of Zoom aja bilang dia udah fatigue ya ini kamu sehari ini tuh ada itu ya ada apa backup class ya ada kelas pengganti hari ini ya apa kelas penggantinya start mark 1 oh kan temen baiknya si Tio mau lagi kan seharusnya ya ya kurang kan SKSnya ya harusnya gitu kan oke silahkan stretching dulu ya minum dulu silahkan kalau ada yang mau makan makan langsung aja gak apa-apa gak usah pakai di turn off video gak apa-apa ya kan makannya kan bukan makan yang besar gitu bukan mukbang bias aja gitu ya oke shall we we shall ya oke supaya cepat ya supaya bisa rebahan abis ini oke kita lihat disini ada take a look at the exam examples of describing charts graph and pay attention on their organization and structure jadi kita akan karena hari ini saya akan harus paksa kamu untuk menulis satu paragraph saja gak banyak-banyak nah ini saya ambil disini ya reference-nya ada disini jadi kan kita kan harus menulis ya kalau ada reference-nya gitu ya nah ini kita lihat disini look at the first the first sentence ini dinamakan dengan introduction jadi gini loh ketika kita ngomongin exam ya when we talk about exam itu berarti kita tuh gak bisa nulis kayak our world in data yang panjang full complete article kayak gitu gak bisa nah makanya kita harus pakai strategi strateginya berarti apa karena waktu kamu cuma an hour or maybe 120 minutes only to write gitu kan untuk menulis jadi harus ada strateginya yaitu pakailah introduction and overall bawahnya tinggal kamu kembangkan gitu karena kan waktunya gak akan lama gitu kalau kamu menulis our world in data atau article atau journal gitu ya jelas aja gak pakai overall kenapa karena kan gak ada waktunya gak ada time limitnya gitu maksudnya jadi kenapa kalau misalnya kalau dalam essay bukan essay misalnya kayak journal atau skripsi writing gitu ya atau misalnya kayak article gitu ya itu kan gak ada overallnya ya iyalah karena dia mengikuti organization of an essay gak ada time limitnya gitu kalau dalam exam kan we have to make it concise and short nah itu harus ada strateginya gitu maksudnya ya supaya supaya bingung supaya jangan bingung gitu maksudnya kenapa kalau ini harus pakai overall gitu karena dalam waktu 60 menit harus selesai gitu nah itu kan berarti gak bisa kamu nulis asal aja panjang-panjang gak bisa gitu nah kita lihat ya sekarang introductionnya ya kita lihat ya nah introduction ini diambil dari prompt promptnya itu misalnya contohnya seperti ini the chart show the percentage and so on and so on gitu ya ya ini kalau ada yang lagi sibuk lagi ngapain gitu perhatikan ya udah siap the chart show misalnya kayak gitu ya nah nantinya dalam introduction jangan kamu bilang show lagi ganti katanya dengan sinonimnya itu berarti kamu paraphrase the prompt you paraphrase the prompt means that you change with the synonym tapi intinya sama dan introduction itu yang kamu bisa lihat langsung jadi gak ada ininya tidak ada apa namanya tuh harus analisisnya gak ada itu introduction ya ini perhatikan ya supaya jangan nanti kamu kecelek gitu ya nah overall inilah yang harus kamu analyze overall ini lihat diperhatikan nih overallnya smartphone ownership increase nah increase inilah yang akan dijelasin di bawah-bawahnya bener gak dia meningkat gitu nah overall as the core message of the paragraph and overall needs to be analyzed jadi kata-kata increase decrease decline kan gitu ya nah itu overall kalau introduction kan gak ada introduction cuma bilang persentase atau populasi tahun segini sampai segini di daerah ini nah itu introduction tinggal ngambil dari prompt tapi kalau overall you need to analyze it first apakah dia increase decrease decline atau ada changing gitu-gitu jadi the general idea or the main feature of the graph udah nah baru bawahnya pembuktiannya jadi seperti esai gitu tapi ini report bentuknya formal report dan masih ingat minggu lalu ya paralelism nih ada ing and ing jadi starting about and starting ing gitu ya starting at and reaching about jadi ing dan ing kemudian both semannya and jangan lupakan itu yang kecil-kecil kayak gitu both semannya and kemudian apa from to kan gitu kemudian masuk kata-katanya although ya kan kemudian however ya seperti ini kan however gitu baru kamu masukin deh itu rules-nya oke berikutnya ya the next example ini semua masih example aja ya jadi lihat nih kalau kamu gak mulai dengan introduction bagaimana boleh dengan overall seperti tadi Farhan dia overallnya di paragraf 2 bukan paragraf 1 nah karena overall itu boleh di mana aja boleh di depan boleh tengah boleh belakang tapi jangan dihilangkan but do not omit overall kayak ini nih overall di depan nih dia bukan introduction introductionnya di kalimat yang kedua kalimat yang pertama itu dia overall dulu lihat overallnya the two pie charts show that smartphone and smartphone and tablets are used for the same purposes but to very different extent nah ini kan berarti apa harus dianalisis bahwa smartphone sama tablet itu kegunaannya sebenarnya sama tapi kemudian pengembangannya yang berbeda nah itu kan berarti harus dianalisis dulu tuh graphnya or the figure kalau misalnya cuma bilang gini the chart show how people spend their smartphone from February to March nah itu introduction yang bisa kamu langsung lihat gitu bawahnya baru pembuktiannya ada incontrast ingetnya yang seperti tadi nih habis for ing nih habis for ing kemudian pakailah apa plural seperti people jangan he she jangan you itu informal jadi people are kemudian karena dia people jadi pronounnya their kan gitu people are using their smartphones and tablets habis two verb one gitu however kalau kamu gak mau ribet tulis aja however koma kemudian subjek predikat kalau mau lebih stylish kata-katanya seperti ini nih subjek koma however koma verb baru jadi smartphone user koma 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 dedicate gitu ya misalnya gini contohnya ada nama gitu ya mister isan koma 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 stated that nah kayak gitu jadi itu lebih stylish aja gitu kata-katanya ya jadi ingat tidak boleh menghilangkan overall kenapa this is for an exam kok kalau artikel atau jurnal gak ada ya itu kan full complete artikel bukan buat exam gak ada time limitnya kalau exam kan you need to write for only 60 minutes misalnya atau 2 hours maximum ya jelas harus ada strateginya dan strateginya itu tidak boleh serampangan nulis apa aja habis waktu dan kamu gak dapat intinya nah berarti we have to think harus berpikir harus hanya yang the most important ideas or information dan ada kepala kalimatnya dan kalau describing chart seperti formal report kepala kalimatnya the main feature the key feature is called overall as the core message jadi overall is the core message yang harus di analisis dulu tidak ada datanya dia tidak ada karena dia cuma ngomong apakah meningkat menurun fluktuatif significantly change gitu-gitu kalau introduction kan itu tinggal kamu ambil dari prompt tinggal paraphrase from the prompt oke terakhir nih example yang terakhir nah yang ini example-nya lihat the first sentence is the introduction the second sentence is the overall as the core message of the figure perhatikan bedanya kalimat pertama ini tinggal ngambil dari promptnya tentang apa food consumption of teenagers in Australia tahun berapa kemudian tempatnya di Australia tahunnya udah ada gitu itu introduction tinggal ngambil dari promptnya tapi kalau overall seperti ini the consumption of fish and chips declined over the period declined inilah yang menunjukkan akan dibuktikan di bawah-bawahnya apakah betul menurun konsumsi fish and chips gitu ya di Australia lalu kemudian seperti minggu lalu ya seperti minggu lalu saya bilang ada passive voice gitu ya to be verbi itu passive voice jadi ini dimakan were eaten were consumed dikonsumsi was seen dilihat nih was seen were eaten dimakan itu adalah passive voice yang hati-hati ketika kamu menggunakan passive voice nilainmu memang naik naik memang kenapa karena gaya bahasanya lebih advance lebih more advance if you use passive voice like this tapi jangan sampai salah seperti yang minggu lalu saya bilang ya kalau kamu misalnya contohnya misalnya gitu ya ali tied gitu ya the dog on the tree nah itu mengikat tapi kalau the dog tied on the tree nah itu berarti anjingnya mengikat padahal kan maksudnya kan anjingnya animal gak mungkin gitu nah strukturnya jangan sampai salah if you wanna make passive or active ya active itu me nah itu abis subjek langsung predikat passive abis subjek to be dulu baru verb yang ketiga dan disini masuk juga apa kata-kata academic seperti increase gradually increase sharply boleh dibalik kayak komutatif kayak matematika 2x3 sama dengan 3x2 jadi decline sharply atau sharply decline gitu ya kan jadi kayak gini increase sharply boleh dibalik tapi tergantung dengan kalimatnya ya cocok atau tidak ya jadi gradually increase atau increase gradually gitu oke jadi yang tidak boleh dilupakan apa overall introduction action boleh ada boleh tidak ya tapi kalau overall tidak boleh dihilangkan dalam formal report ini kan formal report nih you make a report about the chart or graph gitu and you have to make it concise and complete in short time nah itu kuncinya adalah karena ini buat ujian this is for the exam jadi waktunya terbatas berarti ada strategi yang berbeda ketika kamu menulis untuk skripsi kalau buat skripsi mah ya gak perlu pakai overall kenapa orang itu complete gitu kan nah ini yang penting paraphrase the question kenapa karena untuk kebutuhan overall tadi ya sorry untuk kebutuhan introduction ya introduction kemudian akan menjadi overall for your introduction you simply need to paraphrase the question contohnya seperti ini ini lihat ini ada yang merah nih lihat perhatikan yang merah dulu sebentar dulu abis ini kan udah selesai ini masih terngiang-ngiang Chelsea ada disini yang Chelsea lovers Chelsea fan ayus menang UCL kemarin ya lumayan lah MU kalah gitu ya tim sekotanya kalah juga jadi balas dendamnya ada ya MU kalah City juga kalah abis ini kan nanti tanggal 12 itu ada Euro tadi saya bilang tapi uas dulu ya uas dulu supaya kamu semangat gitu oke perhatikan ini ada ada tulisan jadi promptnya gini tulisan di promptnya ini yang saya tunjukin nih ya the chart shows average gitu ya the chart shows diubah menjadi the chart illustrates kek compares kek gitu analysis kek jadi jangan show lagi jadi diubah menjadi bentuk sinonimnya supaya kamu jangan copy paste from the prompt tapi paraphrase the prompt ada prompt nih tadi ada gambar nih kayak si Vina tadi menjelaskan nih ada gambar kemudian the chart show apa-apa nah nanti dalam paragrafnya jangan show lagi jadi lihat nih disini ya show diubah menjadi illustrate gitu carbon dioxide emission diubah menjadi CO2 emission United Kingdom Sweden, Italy, and Portugal wah pas banget nih Euro ya UK, Sweden, Italy, Portugal ya Portugal kan juga itu ya Euro ya ya nanti ada Christina Ronaldo ya jangan bilang ini lagi kata-katanya jangan negara-negara lagi tapi bilang apa for European countries gitu jadi diubah menjadi sinonimnya and do not say below or given kayak the chart below or the given chart jangan kenapa gak boleh itu untuk presentasi that is like for a presentation for oral presentation kalau ini kan writing formal report writing ya jadi jangan bilang chart below or the given chart jangan bilang aja the chart illustrates atau the graph analysis or compares gitu the table outlines and so on belakangnya itu apa ini buat introduction ini tipnya tadi yang saya bilang the first tip jangan bilang kalau di dalam promptnya ada tulisan negara-negara gitu ya kamu bilang aja for European countries gitu jadi supaya ada bedanya lah gitu supaya kamu jangan copy-paste from the prompt lalu kemudian kalau ada time period gitu ya jangan from to semua jadi ada from to between temennya and kemudian kalau ada decade kamu tau decade itu apa ya decade itu berapa tahun ya decade itu berapa tahun ya decade how many years 10 years ya gitu dong bilang udah temus banget kayak kangkung kemarin ya biasanya kaku banget kakak kandai bukering ya semangat ya namanya juga kita kan lagi pandemi makanya banyak-banyak kita berdoa berharap lah supaya jangan online terus ya capek ya oke nah 10 tahun jangan kamu bilang for 10 years jangan itu biasa gitu bilang aja for a decade nah gitu misalnya 20 years nih kamu jangan bilang 20 years over 20 years jangan tapi over 2 decades gitu jadi seperti ini nih over 2 decades jadi supaya katamu tuh lebih lebih advance gitu ya more advance kayak kalau kamu misalnya bilang gini ya 2020 gitu ya kamu bisa bilang 2020 gitu ya 2020 bisa ditulisin kata-katanya 2020 atau 2020 boleh kayak waktu FIFA 2010 tuh ngomongnya 2010 euro 2020 tuh euro 2020 jadi gak gak perlu harus 2020 tapi bisa 2020 gitu ya tapi karena ini adalah untuk kebutuhan report tulis angka gitu ya boleh 20-20 gitu tapi kalau kamu harus ngata-ngatain misalnya harus presentasi gitu kamu gak usah bilang 2021 gak usah 2021 juga udah boleh bener itu 2021 oke gitu ya jadi nah baru kemudian ketika kamu nanti sudah tahu how to paraphrase the introduction jadi jangan the line graph show lagi tapi the line graph compares gitu ya jadi ganti-ganti gitu terus disini ada tulisan teenagers in Australia gitu mungkin nanti kamu bisa masukin city-nya dimana gitu nah overall itulah yang menjadi the core message gak ada data disini there is no data over here gak ada karena overall itu adalah the general idea gak ada disitu bilang statistiknya berapa gitu gak ada cuma dibilang decline gitu doang decline decrease increase gitu nah bawahnya pembuktiannya gak usah kebanyakan angkanya gak usah ini yang minta bukan kalkulus bukan algoritm bukan apa bukan matematik gitu ya tapi english harus sebanyaknya itu adalah you want to be proven harus dibuktikan bahwa you can use english gitu gitu ya jadi yang dibuktikan adalah bahasa inggris kalian oke terakhir nih tuh udah terakhir kan biar cepet ya biar gak capek kan to sum up describing chart or graph for an exam is like writing a short report ini untuk kebutuhan exam sekali lagi bukan untuk kamu menulis jurnal yang lengkap kalau jurnal lengkap itu ya kamu mengikuti cara essay organization introduction body conclusion jadi this is for a short report only important information from the graph no opinion given always include overall in describing chart or graph on an exam you have to first analyze the figure before giving the overall jadi overall itu dianalisis dulu sekitar 2 menit 1 menit sampai 2 menit lah ya a minute or two in order to know what the general idea or the core message of the figure itu baru overall nah introduction is taken from the paraphrase prompt it can be seen easily it is not an overall jadi introduction itulah yang bisa dilihat langsung dari prompt dan itu bukan overall ya harus dibedakan tadi perbedaan atau introduction itu langsung ngambil dari prompt diubah-ubah dengan paraphrase the prompt kalau overall the core message dan for your journal writing journal writing or research paper overall can be omitted because a research follows the SI organization kalau kamu nulis journal research paper ya itu mengikuti cara organisasinya SI introduction body conclusion cukup for each chapter like skripsi writing seperti skripsi gitu hence it is not a short report like for an exam nah itu harus dibedakan tuh jadi kalau misalnya kamu menulis biasa harus dibedakan dengan exam kalau exam kan ada waktunya kalau menulis yang biasa enggak ada waktunya jadi not a short report like for an exam kalau shortnya untuk exam ya ada timenya ya itu harus short report gitu ngerti ya maksudnya ya jadi kalau misalnya kamu nanti skripsi writing ya kamu seperti SI gitu introduction first chapter body the second chapter ya kan and then terakhir itu concluding atau conclusion for the last chapter itu mengikuti cara organization of an exam tapi kalau untuk describing short ya itu mengikuti cara formal report ada overall makanya harus masuk itu ya nah ini untuk reminder for an individual assignment terakhir ya the individual assignment ada beberapa yang sudah masuk yang sudah bagus-bagus gitu ya saya I really appreciate your effort jadi pertama powerpoint kamu adalah introduce yourself first nama and where you live right now udah cukup gitu aja gitu misalnya kayak my name is Raditya Amanta gitu ya I live in Bojonegoro misalnya udah selesai and then after that put the name of the writer under the title of the article ya supaya kamu gak plagiarism jadi nama penulisnya judulnya ada kemudian the date when the article was published jadi misalnya published on April 20th 2020 nah taruhin juga disitu web source-nya gitu atau misalnya from our world in data boleh atau kamu copy-paste aja the link atau apa ada juga yang pake itu loh QR code keren ya kalian tuh bisa bikin gitu ya jadi ada QR code-nya yang mantep ya kayak gitu ya jadi instead of putting the link or the web source dia bikin pake QR code pokoknya ada-ada aja deh kalau kamu kalau kamu tuh possess technology English and science you will rule the world and you have the chance to do it ya kamu kan seperti yang saya bilang kamu adalah Premier League kamu tuh Liga 1 karena masuk negeri masuk SIS tuh seperti kayak kalau bola tuh Liga 1 Premier League do not waste the chance do not waste your privilege karena kamu memang beda dengan yang bukan dengan yang bukan di state college gitu kan nah seperti itulah jadi taruh lah web source-nya supaya kamu jangan plagiarism ingat ya all eyes on you jadi taruh judul siapa penulisnya tanggal publikasinya kapan kemudian linknya untuk sumbernya nah yang pertama ditulisin itu loh tuh ketika kamu membuka Our World in Data tuh ada di bawahnya ada tulisan latest publication tuh scroll down ya apa namanya tuh lihat ada page-nya karena tuh pilih mana yang menurut kamu paling kamu suka ya judulnya tuh kayak si Eca gitu udah gitu ya tuh bagus-bagus ya display and describe the figure first in general jadi display and describe the figure first in general seperti kalau kamu menunjukkan gambar and then you explain it orally aja secara singkat kemudian baru kamu simply choose the paragraph which you think could be the introductory body and conclusion jadi sebenarnya saya tuh mau ngeliat apa mau ngeliat kamu tuh nyambung gak untuk bikin summary dan summary-nya gak kamu bikin sendiri gak usah ambil aja paragraph-nya dari Our World in Data atau dari mana deh kayak kamu tahu ya web source yang lain boleh ya gak harus dari Our World in Data artikel yang lain boleh yang udah ada ininya yang udah ada apa penjelasannya gitu ya nah pilih mana yang jadi introduction mana body mana conclusion jadi tuh seperti kayak making a short summary I wanna know your logical thinking gitu saya mau tahu logika berpikir kamu gitu nyambung gak seperti membuat summary ada pembuka isi penutup kan gitu sebenarnya gitu nah nilai yang bagus itu adalah ketika kamu tuh bisa mengantarkan dengan baik summary-nya itu gitu and then you don't have to make it yourself si Putra tuh dianalisis loh Putra tuh kurang loda dianalisis sama dia ya paragrafnya ya mantap ya padahal saya cuma minta adalah apa diomongin aja gitu oral aja oral presentation aja dan boleh kamu masukin positive motivational quote ya tapi ingat jangan kamu nulis gini misalnya gini ya misalnya kalau kamu misalnya tahu apa sayingnya popular ya popular saying kayak misalnya there will be way when there is a will nah itu mah udah semua tahu gitu ya dimana ada kemauan disitu ada jalan itu semua tahu lah gitu itu anonim gitu tapi kalau misalnya kayak motivational quote yang lain gitu terus kamu taruh misalnya namanya azam gitu siapa azam isan surahman gitu siapa gitu nah itu harus dijelasin gitu ya siapa misalnya muhammad ali nah siapa dia gitu kan jadi taruh disitu motivational quote boleh at the end of your presentation kasih jobnya dia siapa gitu ya has to be inspiring person kan gitu ya dan durasnya tuh satu menit satu menit itu berarti gak usah cepet-cepet ya gak usah cepet-cepet tapi juga jangan ambis gak usah more than ten minutes ngapain gitu ya three to five minutes aja ya depending on the important content you need to include you don't have to be very long dua tiga menit itu cukup loh ya bahkan sebenarnya gini kalau kamu panjang bikinnya itu makin banyak kesalahannya sebenarnya kalau kamu pendek membuatnya pendek itu sebenarnya bisa terlihat loh apakah kamu ngerti atau enggak when you make it jangan cuma satu menit juga ya jangan cuma satu menit juga jadi ya dua menit lah gitu ya if you make it like two until three minutes itu kelihatan apakah kamu ngerti atau enggak dengan making the summary karena biasanya semakin pendek summary semakin susah kan untuk kamu pilih mana yang penting kan ya kan the shorter the summary is the more difficult for you to decide which information has to be included kan gitu kalau panjang semua bisa masukin apa aja dimasukin gitu tapi kalau kamu pendek membuat summary-nya mana introduction mana body mana conclusion semakin kamu harus mikir gitu mana yang harus kamu masukin sebagai introduction mana body mana conclusion even though you can only take it jadi sebenarnya supaya enggak jadi beban hidup kan saya bilang ambil aja dari paragrafnya enggak usah kamu bikin lagi enggak usah ambil aja yang penting kamu tahu itu introduction itu paragraf body gitu itu paragraf concluding selesai practice the pronunciation first gitu ya practice jangan langsung kamu apa ngomong nanti salah ketika kamu salah kamu ulang lagi salah itu kan memakan waktu gitu padahal sehari cukup selesai paling susahnya apa sih kamu susahnya bikin ini apa mager sama mabar itu kan paling itu susahnya ya kan kalau enggak mager mabar jadi sebelum kamu record yourself on zoom latihan dulu the pronunciation karena apa this is for your english speaking practice ini this is for your english speaking practice share screen the powerpoint with face clear scene ya enggak usah pakai mask filter face filter yang macam-macam enggak usah kan ini kan formal presentation by the hope that the next few years misalnya amin ya misalnya beberapa tahun lagi misalnya ya the presenter or the apa the the one who made the article gitu ya misalnya Drajad Ali gitu ya atau Muhammad Ruza nah gitu jadi yang formal presentation gitu enggak usah pakai yang filter-filteran enggak usah ya enggak usah jangan pakai masker jangan ya ketunjukin wajah kamu kan cuma 2 menit sampai 3 menit kok ya not gonna be long the due date is until before the final exam ini yang terakhir ya saya bilang ya jadi minggu depan terakhir supaya enggak jadi beban kerjain satu hari selesai kok itu ya bahkan enggak satu hari itu mungkin powerpoint selesai langsung record yourself on zoom zoomnya kan kayak si Niko tuh ya zoomnya ada yang pakai advance ya jadi yang kayak tiktok gitu yang belakang-belakangnya itu powerpointnya gitu ya itu kan kayak tiktok gitu ya kalau yang spek komputernya bagus ya laptopnya bagus bisa tuh kayak gitu ya jadi enggak kotak biasa kan kayak model bandikam gitu ya kayak model tiktok udah jadi gitu and set the file open keep the file safe on your g drive ya jadi jangan diapapain please your response ini saya ingetin ya I remind you once again ya responsi kamu terus kayak gitu apa anything that you collect like slides powerpoint group slide terus kayak gitu ini apa the video jangan diapapain ya don't remove don't do anything don't close it set the file open and keep the file safe on your g drive alright karena itu akan menjadi portfolio sampai terakhir jangan diapapain ya put it there oke alright now sekarang responsinya tuh biar cepat ya biar udah gak udah apa udah tiap hari 3 sesi lagi ya aduh ya satu paragraph aja yang saya minta make a paragraph of describing chart below 5 sampai 6 kalimat cukup gak usah berlebihan 5 kalimat cukup jadi 1 introduction 1 overall terakhirnya 3 kalimat atau 4 pembuktiannya the supporting details ya include the introduction and overall jangan apa-salah saya mau lihat saya mau buktikan apakah kamu ngerti atau enggak introduction sama overallnya the chart ini chartnya this is the chart daily confirmed covid-19 deaths per million ini tahun lalu ini tahun lalu lihat disini ya South Korea ternyata dia bisa keren ya dia bisa tidak fluktuatif ya dia bisa stagnan disini matasan dia udah ada ini ya tahun lalu tuh drakor tetap jalan ya ininya shootingnya bahkan kalau kita lihat shooting-shooting drakor itu ya itu kayak gak ada pandemi ya kayak normal aja gitu semuanya gitu gak ada yang kelihatan pandemi keren ya mereka ya yang fluktuatif nih kayak United Kingdom ya kita tahu ya sempat terjadi lonjakan ya di UK terus Spain juga nih yang purple ini Spain ternyata lonjakannya ini tinggi ya Italy sempat lockdown ya seperti itu jadi kamu make the introduction and then the overall and then after that supporting details cukup itu saja ya 5 kalimat saja and make it yourself please make it yourself ya don't be afraid oke nih tolong dibaca nih siapa yang baca ya ini ada pernah denger gak ini quote ini have you ever known this quote Siva bisa unmute yes ma'am ah bisa oke silahkan dibaca Siva nih yang sebelah kiri caranya cho cho gitu coba dibaca cho gitu ego sum artinya yang ini yang kanan dibaca I think therefore I am ya saya berpikir maka saya ada think ya think the kemudian ke belakangnya ya therefore nah the itu lidahnya keluar dikit ya memang harus begitu ya the I think therefore I am artinya saya berpikir maka saya ada ini yang ngomong adalah Rene Descartes ngomongnya Rene Descartes dia French philosopher ya French dari negaranya Zinedine Zidane ya dia philosopher mathematician mathematician and scientist who invented analytical geometry linking the previously separate fields of geometry and algebra nah ini dia orangnya nih yang menggabungkan antara geometry and algebra ya your cup of tea ya favorit kamu nih geometry and algebra ya kan dia yang menggabungkan nih antara kedua kedua ilmu tersebut ya itu namanya Rene Descartes ya French philosopher and mathematician dia bilang I think therefore I am itu maksudnya apa sih saya berpikir maka saya ada jadi bedanya kita sebagai makhluk Tuhan yang paling tertinggi ciptaan Tuhan tertinggi karena kita berpikir misalnya ada infant mortality kematian bayi apakah benar karena malnutrition aja terus kita berpikir is it true only because of the malnutrition or is it because of something else is there any other factor apakah ada faktor-faktor yang lain nah itu ketika kita terus berpikir seperti itu kita ada we exist because we think jadi manusia itu ada exist itu karena kita berpikir itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain yang tidak berpikir jadi sama kamu bisa berpikir kamu masih manusia maksudnya masih you still human after all oke nah itu dia kan jadi supaya cepat gitu ya ada yang mau bikin pantun terus dilihat si Ruzak yang tadinya prinsip hidupnya harta tata statistika minggu lalu jadi bisa bikin pantun coba si molit juga tuh ikutan bikin pantun ya kan gak apa-apa gitu supaya kamu gak kaku banget kayak kandai bu kering gitu any questions about your individual assignment or about today's response all is well ya jaga diri baik-baik ya stay safe and stay healthy because next week it's gonna be our last meeting sekali lagi ya after four months sudah empat bulan so time flies saya bilang ya setelah itu kan udah bebas gak ada bahasa inggris gitu kan gak ada lagi perkuliahan tinggal uas aja dan libur habis itu oke silahkan ya apa silahkan ditutup ya Farhan ambil cucian ke rumah Desi cukup sekian dan terima kasih biar cepat ya silahkan Farhan oke my friends to end our meeting today let's pray together pray be gay thank you thank you ma'am thank you ma'am di Sasuke nih habis itu digabung nih sama siapa lagi nih si Tio sama Ani aja nih sama si siapa Ara Ani kalau yang perempuan nih ayo cepetan before we leave gini miss betul banget dosen-dosen siapa yang patah hati miss terus siapa yang jawab tuh cepetan ada yang jawab gak gak tau dosen-dosen siapa yang patah hati jawabannya dosen yang patah hati itu miss ambil nari ya ampun Fanto nih kalau udah Sasuke nih ngomong nih apa digabung lagi sama Tio coba si Tio ya ada-ada aja nih si kelas monitor juga ikut-ikutan aja nih sama Fanto nih udah tuh tebak-tebak aja jahius banget cheesy loh cheesy jokes oke sudah ya udah berdoa tadi tuh supaya dapet ilmu yang bermanfaat tidak ada yang sakit amin gitu ya sehat semua oke kerja dulu responsnya Fanto mana nih anaknya oh si kerja responsnya sendiri ya oke udah tuh udah ditandain si Fanto udah tau kok dia dari awal oke I.N. meeting for all ya thank you so much see you next week ya next week thank you ma'am thank you ma'am oke thank you everyone say greeting oke thank you have a good is it you Terima kasih.